Good People, politisi PDIP Budiman Sujadmiko pada selasa malam mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan. Meski pernah saling berhadapan, Prabowo mengaku memiliki kesamaan visi dan misi dengan Budiman Sujadmiko. Dan fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di fakta terkini sore ini. Saya N.J. Ang, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Ketika kami kemudian, saya matan aktivis, Pak Prabowo, matan tentara elit gitu ya, kita pernah berhadapan Pak ya. Kita dulu pernah. Tapi kami meskipun waktu itu di jaman Orde Baru ada di posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik datangan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujadmiko di Kertanegara. Dua politisi tersebut selama dua jam berdiskusi, salah satunya membahas persatuan bangsa di masa mendatang. Meski dulu sempat terseberangan, mereka mengaku memiliki kesamaan visi dan misi. Kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Pertemuan keduanya merupakan yang kedua setelah sebelumnya bertemu di kantor Kemenhan. Latar belakang Prabowo yang seorang militer membuat Budiman percaya, jika bertemu dengan aktivis sepertinya dapat berdiskusi hal-hal yang strategis. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara padang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian. Suatu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global. Pertemuan Prabowo dan Budiman menimbulkan pertanyaan sebab PDI Perjuangan Partai Tempat Sang Aktivis Bernaung telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di kontestasi politik 2024. Budiman bukan satu-satunya politisi PDIP yang disinyalir mendukung Prabowo. Sebelumnya politisi senior FND Simbolon juga sempat diisukan mendukung Prabowo. Salah satu yang juga diduga mendukung Prabowo menjadi presiden di 2024 nanti adalah Presiden Jokowi. Pertemuan dengan Budiman.